Pemirsa kabar mengejutkan datang dari anggota TNI sekaligus mantan atlet Voli Putri Indonesia, Serda Aprilia Manganang. Aprilia dipastikan berjenis kelamin laki-laki usai menjalani pemeriksaan medis di RSPAD Gatot Suproto Jakarta. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Kasat Jentral TNI, Andika Perkasa. Manten atlet Voli Putri Indonesia, Aprilia Manganang, dipastikan secara medis berjenis kelamin laki-laki. Anggota TNI berpangkat Sersan II ini pun telah selesai menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit RSPAD Gatot Suproto Jakarta Pusat akhir Februari lalu. Selama ini, Aprilia Manganang dikenal sebagai wanita yang juga memperkuat tim bola Voli Putri Timnas Indonesia. Kepala staf Angkatan Darat Jendral TNI, Andika Perkasa pun menyatakan Aprilia Manganang menderita kelainan reproduksi yang baru diketahui dalam pemeriksaan medis. Tapi yang jelas yang dia tahu adalah bahwa dirinya tidak seperti wanita yang lain. Sampai dengan minggu lalu, di mana kami sudah jelaskan semua setelah kami periksa, kami jelaskan, baru dia tahu dan begitu excited. Rupanya apa yang dipikirkan itu sekarang bisa didukung oleh semua fakta. Sebelumnya, Serda Aprilia Manganang telah menjalani operasi korektif serjeri tahap pertama di RSPAD Gatot Suproto untuk memastikan jenis kelaminnya. Selanjutnya, Serda Aprilia pun akan mengikuti persidangan guna mengubah data diri di kartu kependudukan. Dari Jakarta, Ayu Jelita, Ilham Elias, Rizky Solehuddin, iNews, melaporkan.